Besti udah siap buat gonjang-ganjing sama makanan dasyat sore ini? Dimulai dari soto paling legend di pasar baru, yang ramenya ampun-ampunan. Nasi bungkus next level yang lagi super viral saat ini. Nih tarik super geger, sehari ludes 300 porsi Besti. Sampai ayam goreng legend yang diselimutin sama bugu rempah super nikmat. Semuanya bakalan hadir dibikin lapar sore ini Besti. Yukuuu! Jakarta Utara mana suaranya? Berbahagialah kalian karena ayam goreng super legend hadir di sini. Yes, ayam cap benteng yang super viral ini, bikin nikmat gak ada lawan. Digoreng bareng sama bumbu rempah yang luar biasa endolnya. Pas diangkat ayamnya, disebor lagi bumbu rempahnya super barbar. Ula lah! Next, kita juga pesen sate khusus, sate kulit yang digoreng-garing sampai bertekstur kerennya-kenanya. Para sate ini juga disabor bumbu rempah andalan mereka Besti. Tahutan penyeng muruk rangjumbo ini juga siap landing ke wajan. Menari-nari hingga mateng Besti di minyak panas ini. Di sini juga ada menu lontong sayur sambal pete andalan di sini. Kalian wajib jip-jip ya mengeksekusi cita rasa lontong ini. Kuahnya yang super pekat dengan dilengkapi sambal pete yang menonjol ini, bikin lambung dasyat bahagianya. Gusti ya ampun ences daun, iya temennya banyak kil, iya bumbu nak. Gusti ya ampun, ini bumbunya temennya banyak pisan, ini apa sih kemiri ya? Kemiri pakai daun langkuas juga. Lengkuas juga, jadi kemirinya dibikin kayak kacang Besti ya. Udah emang gurih pisan setuju enggak ya Besti, emang kemiri itu gurih pisan apalagi digoreng sama ayam kayak begini, makin gurih. Jadi ini adalah ayam cak benteng di muara karang, peluit Besti Teteh. Aduh gurih pisan, kita cobain nasi uduknya ya Besti, serangkan nasi uduk nendol. Sok! Gimana? Nasi uduknya enak banget. Cantik, endul. Endul. Terus ini ada sambalnya juga dua macamnya Cez, ini sambal kacang sama sambal nolio? Nah, ini sambal kacang sama mereka Besti. Dia campur pakai cabai. Pakai kecap, pakai cabai, pakai jeruk. Di kucu woks ya Allah, ini tuh sambalnya pang legend-legendnya, ini adalah sambal-sambal yang beda dari yang lainnya saya. Oh iya, aku baru nemu ini sambal kayak begini. Wih! Coba. Diaduk coba. Rauh! Ulala. Ya ampun. Ya kan? Korolokun ta'ah. Ya Allah, ini my besti. Ya Allah. Sampai tersisa, aku udah lebar tuh ya Cez, endul itu. Jadi ayamnya itu ya, ini kayaknya ayam kampung. Dan ini gorengnya juga ga terlalu yang garing banget. Betul. Masih ga empuk-empuknya. Yang paling endul itu adalah. Si bumbunya ya. Bumbunya ini, kemirinya itu digoreng. Mereka tuh teksturnya kayak kacang mendek gitu ya Besti. Dan renyah. Krak, 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 krak gitu Besti. Aduh! Betul. Ini ya, emang nasi uduk itu pasangannya si sambal kacang. Betul. Tapi sambal kacang bukan sembarang sambal kacang. Sambal kacang desa ini beda dari yang lain. Meledak! Meledak! Ada aja-ajiannya meledak! Aduh Gusti! Ini adalah ayam yang paling endul yang pernah ada loh. Udah lah bumbunya ungkepannya juara. Bikin menciptakan penikmatan yang luar biasa. Aduh! Tambah tempe. Tahu-tahu? Tahu-tahu? Tahu-tahu tempe. Tahu tempe. Endulnya benar-benar perpaduan yang sangat bubuk kacang. Tempenya juga bisa, menyenangkan nake. Duara gimana? Selain ayamnya sama nasi uduknya endul. Ayo sate-satean ya. Ini kulitnya pasti enak banget nih Gai. Sate kulit dan usus. Nih kita coba yang ususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Si ususnya juga gak ada aroma gak enak ya. Malah gurih nagih. Tess ini ya kenapa ya? Mending aja orang wakil enaknya si kulit Gusti. Kulitnya enak banget ya. Jadi kulitnya itu basically mereka dibumbuin kunyit. Dan kayak bawang merahnya, bawang kunyit berasa banget. Dan yang satu hal-hal lagi yang aku bener-bener tekankan di sini kulitnya ngepros. Ngepros tuh dia tuh bener-bener garing banget. Gak kerasnya lagi kali. Nah jadi Besti ya selain ada ayam goreng yang endul, yang endul, yang endul. Nah kita juga ada ngontong sayur Besti. Ini mirip-mirip cap gomeh ya. Iya bener. Karena dilengkap banget biasanya ada telur, ada tahu, ada juga sayur. Betul. Ini pake petai segala macem ces. Kalo untuk medan ya. Betul. Kita coba. Mari kita cobain dulu Besti. Wih enak banget. Gak ngerti deh ini apa sih sayang. Kuahnya seendul itu loh cinta. Seendul itu loh. Pake udang juga loh ces. Oh lengkap ya. Oh iya udang-udang nak. Pake udang, pake cerur, tahu, segala macem. Sayuran, komplit. Ces yang disambelan biasnya. Iya aku suka banget nih. Deguyurkan sambelannya. Yuk mari. Yuk 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 yuk. Waduh. Ini sambelnya pedes ya karena ini cabe. Pure cabe. Aduk tuh lihat deh. Kita udah-udah bisa opiak-opiak. Lihat nih isiannya juga. Dan ini si lontongnya aku suka banget ya ces. Mana? Pulen. Betul. Pulen banget. Terus antara nyampurnya tuh si beras itu bisa kesatuan tuh nyampur. Gak ada yang bercerai-cerainya. Betul. Ditambah lagi sama kuahnya yang nyerep nih. Tahunya Besti. Betul. Lontong sayurnya juara kuahnya gak ada kurang sama sekali loh ini. Aduh! Aduh! Busti! Ada yang menimu yang lebih bisa nih. Kebanyakan kita makan sambalnya. Enak, aku suka banget. Tahunya juga lembut banget. Dan rasa semurnya tuh manis ya. Kandul banget. Sekarang kita coba telurnya. Dan ini tuh satu porsi udah lengkap banget. Udah ada tahunya. Gede banget juga tahunya. Udah ada telur. Udah ada karbonnya. Udah ada lontongnya. Sama udah ada sayurnya. Lengkap banget. Ada udangnya pulang. Ini cocok buat sarapan kalian. Kalau mau ya. Ratingnya dari 1 sampai 10 untuk. Ayo tetap dancing. Berapa kagetnya? Ratingnya adalah... 10! Tandanya bikin lapar. Approve! Show me what you got cause the floor is getting hot. I wanna see the way you move.